Pesukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diplokado oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunews.com pada minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel, Karmela Menasi. Pasalnya blokado Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu. Termasuk tank dan juga pengangkut persoan yang lapis baja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!